Bentar, bentar. Kayaknya ada yang belum subscribe deh. Hah? Siapa Melody? Hah? Dari semua manusia di bumi, tinggal kamu yang belum subscribe. Ya, kamu. Ya, jangan lupa dong di-subscribe. Biar trio selebih makin semangat. Kita hitung ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke deh. Let's go. Kita mulai videonya. Oh, yeah. Let's go. Hai, Rampir. Maaf ya. Kalian harus melihat aku berada di dalam ruangan yang gelap ini, guys. Karena video hari ini kita akan berhadapan sama wanita yang aneh. Wanita misterius. Dia kemarin viral di TikTok, guys. Namanya Jenna. Jenna. Jenna, 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 Jenna. Jenna, Jenna, Jenna. Sangat-sangat cringe ya, guys. Anyway. Asif. Hah? Kenapa, Melody? Kita di mana? Kita ngapain di sini? Melody takut. Nah, aku juga nggak tahu. Ini sih katanya gamenya si Jenna ya, teman-teman. Tapi, eh. Ya ampun. Tadi kok aku ngelihat ada benda terbang gitu ya? Ini banyak darah-darah juga nih, Melody. Oh, no. Jangan masuk sembarangan. Nanti kita... Astaga, guys. Oh, my God. Ini ada... Eh! Ada kepala. Ya ampun. Tidak ada harga dirinya itu. Kepala diinjek-injek sama Melody. Melody, ini seharusnya kita serem, Melody. Kenapa kita malah injek-injek kepala? Ya ampun. Serepet-pet-pet-pet-pet. Eh, guys. Hari ini kita cuma main berdua ya. Asil dan Pargoy. Mereka cemen, guys. Mereka takut. Oh, iya. Sebenarnya Melody katanya akunya mau di-hack sama Jenna. Jadi, aku mau bantuin Melody. Oke. Kita ke mana nih, Melody? Oh, my God. Wah, ini sepertinya adalah game buatan Jenna ya, guys. Dan sepertinya game ini berbau horor gitu. Aneh banget, guys. Wah, guys. Sepertinya ada darah-darah. Kita harus melewati darah-darah ini. Jangan-jangan. Ini adalah darah kucing. Hah? Kenapa, Melody? Hah? Eh, hati-hati, Melody. Ya ampun. Eh! Astaga! Oh, my God. Guys. Dia masuk kekuasaan, miang. Serepet, pet, 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 pet. Atuh, Melody. Tenang, Melody. Karena aku ini adalah laki-laki yang tangguh. Aku akan menyelamatkanmu. Tapi nggak jadi. Aduh, tapi gimana, guys, ya? Menurut kalian aku harus selamati Melody atau nggak? Komen di bawah, guys. Dan bantu aku dengan cara like video ini, ya. Biar kita bisa menyalahkan si Gena. Eh, Gena? Gena? Aku lupa deh namanya. Ya, pokoknya wanita itu, guys. Melody, aku datang! Selamat datang di bus saya. Perkenalkan, saya adalah Jojon. Saya adalah bus driver kalian. Hah? Jangan lupa ya. Siapkan GPS. Karena saya, HP-nya mati. Oke? Sebentar lagi kita akan sampai. Oh my God, teman-teman. Tiba-tiba kita ada di dalam bus. Padahal tadi kita jalan dari ketinggian. Eh, halo, Bapak. Pak Jono. Eh, Pak Jono? Pak Jojon tadi, ya? Melody? Ya ampun, kita ini bersama ram tim yang lain, teman-teman. Ini kenapa di belakang media ada? Ada siapa? Oh my God. Guys? Agak lembah. Oh my God. Ada Tawon. Awas, awas, masumpir. Ada Tawon. Astaga. Baru kali ini ada Tawon menyebabkan kecelakaan mobil. Harusnya sih Tawonnya ditabrak aja. Woy, woy, woy. Ini ada berasap, guys. Kita harus keluar dari bus-nya. Oh my God. Aduh, eh. Ya ampun. Omnicon, 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 omnicon. Jangan berdekatan. Gak pake masker lagi, bocil-bocil. Ya ampun, guys. Ya, kita tersesat di dalam hutan. Oh my God. Teman-teman. Eh, Melody. Jangan, jangan sompral, ya. Karena kalau di hutan itu biasanya ada makhluk-makhluk gaib, guys. Eh. Ah, Melody. Oh my God. Sebelah aku. Sepertinya itu adalah makhluk gaib. Ternyata Ramtim adalah siluman. Kenapa buka dia seperti itu? Oh my God. Objektif. Katanya kita harus mencari bantuan, teman-teman. Ayo, ayo. Kita harus cari bantuan, guys. Guys, aku menemukan sesuatu. Ada sign. Katanya kita tidak boleh melewati pohon-pohon itu. Tapi karena kita adalah trio selebeu. Walaupun ini cuma aku sama Melody. Serepet, pet, 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 pet. Kita harus melewati hutan itu. Bener kan, Melody? Oh, bener. Guys, sepertinya kita harus melewati hutan itu. Tapi bagaimana kalau misalnya ada kejadian yang menganehkan? Oh my God. Ada lalat, guys. Ada tawon. Lompat, lompat, lompat. Jangan sampai meningsoy. Oh my God, guys. Kita sudah sampai di dalam rumah. Dan ini rumah siapa ya, guys? Guys, kalian lihat. Ya ampun, si Isaac. Dia nggak pakai celana. Ya ampun. Isaac, tolonglah. Jangan seperti itu. Nanti kita dimarahin sama orang yang punya rumah. Kalau kamu bertemu dan nggak pakai celana. Wah, pintunya terkunci. Kalian harus mencari kuncinya. Wah, guys. Kita harus mencari kunci ke rumahnya. Oke deh, kita cari ya, guys. Kunci di mana ya, guys? Kalau biasanya kunci itu ada di tukang kunci. Tapi karena kita ada di hutan, sepertinya kuncinya ada di tong sampah. Karena itu ada rumahnya Melody, teman-teman. Oke. Wih, benar, guys. Kunci-nya aku menemukan. Ada di tong sampah ini ya, guys. Oke, oke. Ayo sini, guys. Kita bakalan masuk. Oke, sekarang kalian harus masuk. Karena di luar sedang hujan. Oh iya. Aku lupa. Aku tidak tahu caranya menggunakan kunci ini. Astaga. Ya ampun, guys. Katanya orang ini nggak bisa pakai kunci. Astaga, aneh-aneh aja. Woi, strepet-pet-pet. Awas, biar aku aja yang bukakan pintu. Sepertinya, Melody, ini adalah pertanda buruk, Melody. Aku mendengar seperti ada suara-suara dan semak-semak. Iya, guys. Bisakah kalian mendengar itu, guys? Sepertinya ada J-J-J-J-Block. Eh, bukan, Bang. J-Block. Astaga. Oh my God. Halo, Jena. Aku fans sama. Melody, sepertinya kita ini bukan saatnya untuk nge-fans. Tapi kita harus takut sama Jena, ya. Oh my God. Jena-nya banyak sekali. Dan kalian lihat, guys. Ya ampun. Pantatnya si Jena gede banget. Astaga. Aku salah fokus. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Kita harus berlari? Ya ampun. Guys, kita harus loncat dulu ke atas. Loncat dulu ke atas, Melody. Kesini. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam rumah. Let's go. Oh my God. Oh my God. Darahnya Melody. Oh my God. Darahnya Melody. Nggak. Tapi tenang aja. Darahnya recovery. Kunci pintunya. Cepat. Kunci pintunya. Dasar, YouTuber Gembel. Biarkan aku masuk. Cepat. Cepat. Bukakan pintunya. Ya ampun. Ini mulutku kebuka terus. Jigongku bau. Jangan mendekat. Wah. Sepertinya Jenna lebih takut sama ram tim yang ini, guys. Lihat si Isaac. Astaga. Kita nggak boleh body shaming ya. Tapi kenapa buka dia seperti itu? Aku jadi lebih takut sama orang itu ya, Melody. Jangan-jangan Jenna mengikuti kita ke sini. Karena Jenna adalah pacarnya Pargoi, guys. Oh my God. Katanya kita harus mencari ruangan yang ada di dalam sini, teman-teman. Oke. Let's go. Permisi. Assalamualaikum. Apakah ada orang? Saya di sini adalah YouTuber tanpan dan pemberani. Tapi kalau misalnya dihadapkan oleh hantu, saya kabur duluan ya, teman-teman. Eh, Melody. Astaga. Kepalanya hilang, Melody. Teman-teman. Aku punya kabar buruk. Aku meninggalkan teleponku di dekat bus. Sepertinya tertinggal di jalan. Masalahku. Astaga, Pak Jojoon. Aduh, udah nggak bisa nyetir mobil yang bener. Sekarang melibatkan kita ke dalam masalah yang lebih besar. Aku butuh seseorang nih, guys. Untuk mengambil HPku. Melody. Karena aku adalah lelaki tampak. Hashtag. Jadi, umat kita... Lelaki. Melody, ayo kita sembunyi ke bawah. Karena aku takut. Ayo cepat jari. Biar am tim yang lain aja. Jari. Menajar aja. Aduh, kenapa sih selalu aku yang ditumbalkan, guys? Padahal kan aku ini adalah laki-laki yang penakut, ya? Ya, gitu deh. Kalau gitu, aku sangat-sangat menyedihkan. Nanti kalau misalnya Jenanya ngejar aku, gimana Melody? Sekali lagi, Pak Jojon membuat masalah. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan cium, Bapak. Oh my God. Melody, semangatin aku. Oh my God. Tapi dari tadi nggak ada Jenna kok yang ngejar. Eh, kita sudah mendapatkan HP-nya nih. Kita selfie dulu. Selfie. Ya ampun. Ada Jenanya mengejar aku, Melody. Tolong. Aku ada laki-laki tangguh. Tapi ketika aku dikejar Jenna, aku bisa berteriak. Oh my God, Pak Pucino. Oh yeah, selebel. Kita selamat, guys. Aku telah mengambil handphone. Kerja bagus, baby ApoDR. Sekarang aku akan mencas HP-ku. Aku akan mengkabari pacarku. Ya ampun, Melody. Dia tadi minta diambilin HP. Cuman buat ngabarin pacarnya, guys. Astaga. Oh, kita harus ke basement. Oh, kita harus ke basement. Hoi, anak-anak. Ayo cepat, kita harus pergi dari sini. Oke, sebentar. Guys, kita harus mencari sesuatu, guys. Oh, kita harus mencari kunci. Katanya World Alive, salah satu RAM Team, dia sudah menemukan kunci, guys. Itu adalah kunci bedroom. Oke, oke. Ayo kita ke atas. Tegas. Kamar atau apa? Berantakan banget. Iya, guys. Sumpah ini kamar berantakan banget, guys. Ada CCTV-nya juga. Kalau ada CCTV. Gimana kalau misalnya kita... Oh, my God. Maaf, teman-teman. Ini adalah catatanku. Waktu itu, anakku Timmy, dia pergi ke sekolah. Tapi dia tidak pernah kembali lagi. Aku sangat sedih. Aku memutuskan untuk mencarinya. Tapi ketika aku datang ke sekolah, aku melihat seseorang wanita. Dan dia bilang, dia bernama Jenna. Aku mencoba untuk mengikutinya. Dan dia bilang, kalau aku tetap mengikutinya, aku akan berada dalam masalah. Oh, my God. Teman-teman. Jangan-jangan si Timmy, anak orang ini, diculik, Melody. Apa yang harus kita lakukan? Oh, my God, guys. Harus, mari, sambil nyantai kayak Melody. Melody. Ini adalah bukan saatnya kamu santai-santai seperti ini, ya. Kita lagi sedang ada dalam masalah yang besar. Melody, ada yang ngetok pintu. Ma, sebentar, Ma. Ya ampun, guys. Kayaknya ada orang yang mau ke WC. Dan dia nggak sabar mau kebelat boker juga, ya. Padahal karena aku nggak boker, ya, teman-teman. Oke, guys. Katanya kita harus menyelidiki apa yang berada di dalam ruangan nomor 2, guys. Oke, let's go. Oh, my God. Oh, my God, teman-teman. Serem banget, guys. Di dalam ini seperti ada kasur-kasur gini, ya, guys, ya. Ini sepertinya... Kasurnya kok kecil banget, guys. Kita nggak bisa tidur juga di sini. Oh, ada ramping yang menemukan kuncinya, guys. Oh, iya. Jangan-jangan ini rumahnya Jenna. Karena Jenna itu ada banyak, guys, ya. Ada yang rambutnya pink, ada yang rambutnya coklat, ada yang rambutnya hitam. Terima kasih karena telah menemukan catatan keduaku. Aku menyimpan di ruangan nomor 2 agar tidak bisa diambil oleh Jenna ketika mereka membongkar rumah ini. Hari demi hari aku lewati. Tetapi ancaman dari Jenna terus menghantui. Aku tidak bisa kabur. Tetapi suatu hari aku menemukan jalan keluar. Dan aku pergi meninggalkan rumah ini. Jika kalian menemukan catatan ini, ingatlah aku. Hah? Aku adalah Anang Hermansyah. Bapaknya Atta Halilintar. Eh, Meroni. Ternyata dia adalah ini, martuanya Atta Halilintar, guys. Anang Hermansyah. Oh my God. Guys, sepertinya kita harus menemukan jalan keluar dari sini, ya. Dan ini sebenarnya rumah Jenna. Melodi apa yang harus kita lakukan? Astaga. Jalan keluarnya adalah kalian harus melewati toilet dan memasuki lubang toilet. Hah? Saya cuma bercanda. Kalian harus mencari jalan keluar melalui pintu belakang. Katanya kita harus mencari jalan keluar lewat pintu belakang. Sepertinya dari tadi aku ngeliat sih gak ada pintu belakang ya, Melody. Tapi coba kita lihat, Melody. Oh, mungkin maksud si Anang Hermansyah. Yaitu ini, guys. Guys, mohon maaf ya. Ini Jenna sedang mengelilingi rumahnya, guys. Coba kalian lihat, guys. Oh my God. Itu dia. Oh my God. Itu Jenna-nya banyak banget, Melody. Gue udah bilang gue udah bayar utang. Kan tinggal 2 ribu lagi utang gue. Kenapa lu nagih ke rumah gue? Sini-sini, Melody. Oke. Kita harus buka. Kita harus buka. Oke, masuk. 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 Oh my God. Guys, sumpah ya ini gelap banget, guys. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Oke, sini-sini, Melody. Ya ampun. Guys, kita masuk ke dalam lubang hidung. Siapa ini, Melody? Cepat. Sebelum mereka memasuki. Guys, kalian-kalian kau tidak apa-apa, kan? Apakah kita kehilangan seseorang? Aduh, coba kita absen deh. Kepala siluman, apakah kamu ada? Wah, ini guys. Si Isaac. Ternyata dia ada. Aduh. Mana dia masih nggak pakai celana lagi. Teman-teman Ram Team, coba ya. Nanti setelah video ini, kita patungan buat beliin si Isaac. Color ya, guys ya. Ternyata dia nggak pakai color tuh. Uh, yeah. Selebel. Astaga. Melody, apakah kamu ketakutan? Ketakutan seratus kali doang. Ketakutan seratus kali doang. Teman-teman, baru kali ini ada ketakutan seratus kali doang ya. Oke, guys. Let's go. Katanya kita harus mencari jalan keluar. Ini ada maze, guys. Oh my God. Melody, ayo. Ya ampun. Si Melody malah nabrak dinding, teman-teman. Artinya kita harus mencari jalan. Ya ampun. Jalan buntu semuanya. Bagaimana sih ini Ram Team? Kalian melihat sesuatu nggak? Oh my God. Bagaimana ini? Aku sepertinya balik lagi ke tempat semula, guys. Astaga. Hah. Sepertinya kita akan menemukan jalan keluar sebentar lagi. Sepertinya kita harus memindahkan pebatuan ini. Tetapi aku tidak yakin. Karena bocil-bocil seperti kalian itu adalah bocil-bocil lemah. Tidak mungkin bisa mengangkat batu. Enak aja ya lu ya. Hah? Serepet. Oh my God, Melody. Guys. J. 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 J Blox. Ya ampun. Bang J Blox lagi. Maafin Bang J Blox. Iya, iya. Maaf, maaf. Oh my God. Guys. Kalian lihat, guys. Oh my God. Jenna. Hajar aja Pak Jojon. Nggak apa-apa Jenna. Jangan hajar kita. Guys. Si Jenna. Dia sepertinya mau nagih utang ke Pak Jojon. Oh my God. Oh my God. Kenapa sih bangun-bangun-bangunan? PAK! Eh. Eh. Ya ampun. Eh. Tadi. Tadi aku ngeliat ada wanita banyak sekali. Hah? Namanya Jenna. Oh my God. Eh. Melody. Ya ampun. Untung saja ini cuma mimpi. Ngomong-ngomong jangan ditindihin dong ya. Badan aku agak berat nih Melody. Brr. Asal gak. Eh. Hai. Hai. Melody. Kamu gak dengar suara semak-semak gitu gak sih? Kayak ada yang jalan di luar. Tapi kan ini udah malam. Oh. Maksud kali itu. Ah. Gak mungkin. Aku gak mungkin. Salah. Me. Melody. Itu. Itu kan ada. Yang. Oh my God. Itu ada. Jenna. Jenna. Sub indo by broth3rmax